Intro Siapa nih yang gak terbios sama keinginan alam ubud di Bali? Nah kali ini kami bakal mengajak kalian melihat pemandangan alam ubud yang pasti akan membuat lo lebih fresh! Shhh! Heeeey! Heeeey! Mana semangatnya! Jangan lompat go! Gak gini, please! Mana semangatnya tim go! Tim go! Tim go! Battle kali ini kalian harus duluan-duluan balapan menuju puncak bukit campuhan. Tapi hati-hati nih, ini kan cuaca rada-rada gak enak nih kan. Oke, ready semua? Heeeey! Heeeey! Kita langsung mulai ya! Siap! MT1 Battle! Fight Team! Fight Adventure! Go! Cuma mau ngingetin lagi aja nih badis. Skor Team Sport dan Team Cool masih seri. Dengan skor 2-2. Balapan sepeda di bukit campuhan ubud ini adalah battle penuntuan. Siapa yang lebih cepat sampai di atas bukit? Dialah pemenangnya! Yah, tenang aja Vi. Team Cool pasti akan balap Team Sport. Team Cool gak akan terjatuh lagi. Oke, kita lihat aja Yon. Waduh, ternyata ada tangga nih. Kami harus mengangkat sepeda nih guys. Semangat! Wih, jalannya menurun nih. Sorry sir, hampir aja kena. Wah, gua banyak berpapasan sama pengunjung disini. Harus sedikit minggir dan ekstra hati-hati gini. Wah, Team Sport cukurang tuh. Ayo, jalan terus guys. Waduh, Ali jatuh ke semak-semak nih. Untung Ali gak kenapa-kenapa nih. Jadi, kami masih bisa melanjutkan perjalanan. Wah, Team Sport udah jauh di depan ya. Kita harus susul mereka nih. Ayo Agung, Lukman. Pasti lo bisa naik tanjakannya. Wah, Agung sama Lukman gak bisa naik tuh. Wih, kususul-usul nih. Waduh, Team Sport ngapain sih halang-halangin kita segala. Ayo Agung, Lukman. Kalian pasti bisa. Sudah. Sudah dua kali nih. Team David guys, partim. Inilah Bukit Campuhan, salah satu tempat yang disebut-sebut paling fotogenik di Bali. Bukit Campuhan terletak di jalan Bangkiang Sidem, Ubud Kabupaten Gianyar. Bukit ini terletak satu kawasan sama Pura Gunung Lebah. Biarpun cuaca pagi ini kurang mendukung dan turun hujan, tapi gak menghalangi kita buat terus bersepeda nih. Pastinya biar Team Cool menang. Semangat! Semua yang ada di barisan ini pasti pengen nyusul setiap orang di barisan depannya. Wah, Hemi udah di depan aja tuh. Wih, lihat badis. Hemi bisa bersepeda sampai berdiri. Ayo Ali, susul Hemi. Wih, Ali juga kesit banget kan ngayuk ke sepedanya. Karena hujan, tanah di sini jadi licin nih guys. Dan kami harus mengangkat sepeda masing-masing. Ayo, ayo! David! Tim David satu! Mana Tim David? Satu lagi! Udah deh, udah semua! Udah! Akhirnya kita menang! Udah! Menang lagi! Menang lagi! Nah, sekarang buat yang menang, bakal gue kasih kompliment. Yang menang bakal dapet kopi. Sekarang nyantai-nyantai dulu, nanti bakal dikasih kopi. Tapi kopinya spesial. Karena yang buat, tim yang kalah. Waaay! Ayo, pake rasa cinta persahabatan. Ayo! Mana temen kayak gini nih? MTP Momeno! MTP Momeno! MTP Momeno! A heavy hand on a hollow chair. Waaah! Kopinya udah jadi, bro. Ketak nih, dengerin-dengerin kopinya. Ketak nih, dengerin kopinya. Bro! Eh, gue mau nikmatin view-nya ke sana, pada ikutan ya. Eh, kopi David mana? Ntar, dia lagi dibuatan sama Jerry. Lu tunggu aja ya. Yaudah, ayo! Sana, yuk! Ketak nih, kopi spesial buatan gue buat lo. Thank you, bro. Oke, coba dong. Ini bikin dia pake hati ya? Iya, pake hati banget. Bagus. Terus juga ya, ini bersepedaan di Bukit Campuan. Vini juga keren ya. Eh, tapi ngomong-ngomong, kok rambut lo masih rapi aja setelah lo pake helm tadi? Iya dong. Sebagai cowok pomade big yang fun, cool, dan selalu menjadi translator, gue itu pake Gatsby styling pomade, bro. Tapi lo nggak ribet apa? Biasanya pomade-an dulu, abis itu bersepeda. Enggak dong. Ini cara pakenya gampang kok? Jadi rambut gue itu bisa tahan lama dan tetap stylish. Soalnya sekarang kalo gue nggak pake pomade kayak ada yang kurang gitu. Asik. Tapi emang bedanya sama pomade yang lain? Beda dong. Yang ini jelas lebih oke, bro. Oh iya. Kalo yang gue pake ini namanya Gatsby styling pomade Supreme Hope. Ini, gue bawa nih. Nih. Gokil. Nah, yang ini dia water-based pomade, bro. Jadi pas banget buat gaya rambut pompeder dalam efek bercolume dan pastinya tahan lama. Wah. Wih. Gokil. Tapi selain itu ada varian apa lagi? Ada dong. Kalo yang itu namanya Supreme Grace. Kalo yang itu dia oil-based pomade, bro. Jadi buat rambut yang sleek bag, efek limisnya itu bisa keliatan lebih tinggi dan rapi. Wah keren. Gue juga jadi mau nih. Tapi kan nih, ngomong-ngom kan gue gondrong. Ada yang cocok kan nih buat gue? Kalo buat rambut gondrong kayak lu, gue rekomendasiin lu pake yang Supreme Grace deh. Jadi rambut lu ini bisa sleek bag long hair. Terus efek limisnya itu bisa keliatan lebih tinggi dan rapi, bro. Gue jadi penasaran banget nih. Tapi kalo soal dicuci gimana? Gak seperti styling pomade itu formulanya easy to wash. Terus wanginya itu benar-benar seger tuh. Dan pastinya ga lengket. Gue suka nih kayak gitu. Jadi kita sekarang bisa lebih keren lagi, bro. Pastinya. Bye, guys. Bye. Jadi siapa nih tim favorit kalian? Tim cool atau tim sport? Dukung tim favorit kalian ya. Cara gampang banget. Tulis nama tim dan nama 5 orang anggota tim. Serta yel-yel tim favorit kalian. Terus tag atau mention ke akun Instagram, Twitter, dan pad MyTripMyAdventure. At MyTrip underscore MyADVNTR. Buat lo yang beruntung bisa dapetin kaos MyTripMyAdventure. Selamat pagi. Terima kasih. Lalu terlihat ya. Sampai jumpa. Save the episode kali ini. Wah, Jerry sama Alkrenap tuh. Stay tune ya, guys. Sebenarnya adalah... Sub indo by broth3rmax